Hai semua, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pizza roti tawar Buat kalian yang selama ini gagal terus dalam membuat roti pizzanya Kalian wajib banget nonton video aku ini karena roti tawar ini enak banget dijadikan pizza Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama disini aku udah siapkan 1 potong sosis dan 2 potong beef burger Langsung aja sosis dan beef burgernya ini kita potong-potong dulu tipis-tipis Jangan terlalu tebal ya, supaya nanti bisa cepat matang Selain itu disini juga aku siapkan paprika hijau Tapi ini optional ya, boleh pakai boleh enggak Karena gak semua orang suka pakai paprika Dan paprikanya ini juga kita iris-iris dulu tipis-tipis Kemudian disini aku siapkan 6 siung bawang putih dan 1 buah bawang bombay Langsung aja bawang putih dan bawang bombaynya ini kita cincang halus dulu seperti ini Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis Setelah minyaknya panas, langsung aja kita tumis bawang bombay dan bawang putih ini Sampai harum Kemudian tambahkan saus bolognais, boleh pakai merek apa aja Ini aku pakai yang kemasan 350 gram Langsung aja kita tuangkan semua ke dalam wajan Setelah itu tambahkan 350 gram saus sambal atau saus tomat Ini aku pakai saus sambal supaya rasanya lebih pedas ya Nah ini perbandingannya antara saus sambal dan juga saus bolognais 1 banding 1 ya Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan sedikit air untuk membersihkan sisa saus bolognais yang masih tersisa di kemasan Setelah itu tuangkan ke dalam wajan, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masak sampai mendidih Kalau udah mendidih dan meletup-letup seperti ini, gak usah dimasak lagi terlalu lama Langsung aja kita angkat dan sisihkan Langkah berikutnya, kita siapkan roti tawar di atas loyang Ini aku siapkan 4 lembar roti tawar Karena memang muat loyangnya cuma 4 lembar roti tawar aja Untuk roti tawarnya ini boleh pakai merek apa aja Setelah itu tuangkan masing-masing 2 sendok makan saus bolognais yang sudah dimasak tadi Setelah itu tambahkan irisan beef burger dan irisan sosis di atasnya Untuk banyaknya ini sesuai selera ya Tapi kalau aku 1 sosis dan 2 beef burger ini dipotong-potong Aku jadikan 5 pizza roti tawar Kemudian tambahkan irisan paprika hijau Untuk banyaknya ini sesuai selera Tapi disini aku pakai 5 irisan aja Setelah itu tambahkan mozzarella sederet Atau mozzarella yang sudah diparut Untuk banyaknya juga ini sesuai selera kalian ya Tapi ini aku pakai 25 gram per pizza Kemudian tambahkan mayonnaise secukupnya Untuk mayonnaisenya ini menambahkannya boleh sebelum dipanggang Ataupun boleh setelah dipanggang Dan yang terakhir tambahkan oregano secukupnya Nah kalau mau buat pizza ini wajib pakai oregano ya Supaya memang rasa dan ciri khas pizzanya ini lebih kuat dan lebih terasa Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 10-15 menit Silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Kalau kalian mau pakai oven tangkering juga bisa banget Silakan dipanggang di rak paling atas Lubang ovennya ditutup dan panggang sekitar 10 menit dengan menggunakan api sedang Dan untuk ovennya disini aku pakai oven terbaru dari Mito Yaitu oven top seri MO999 Menurut aku sih ini ovennya sedang ya Ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil Kapasitas 28 liter Ini ada rosteri ataupun bisa panggang ayam muter Dan yang paling penting oven ini hemat listrik Yaitu daya listriknya cuma 700 Watt aja Kalau kita pakai api atas dan bawah Sedangkan kalau kita pakai api atas aja Ataupun api bawah aja Daya listriknya cuma 350 Watt aja Keren kan? Buat kalian yang mau punya oven seperti aku juga Silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Tinggal di klik aja nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli Dan buat kalian yang nggak punya oven Nggak usah khawatir Kalian bisa memanfaatkan teflon ataupun wajan di rumah Tapi dialasi dulu seperti ini ya Dialasi dengan alas dandang Kemudian kita masukkan pizzanya Setelah itu kita tutup Dan kita panggang dengan menggunakan api kecil seperti ini Oke setelah kurang lebih 10 menit dipanggang Ini pizzanya sudah matang Dan keju mozarellanya juga udah meleleh Langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan Sedangkan pizza yang dipanggang pakai teflon ataupun wajan Ini aku panggang sekitar 25 menit Keju mozarellanya baru leleh seperti ini Ini dia hasilnya pizza roti tawar yang aku buat Bisa kalian lihat ya guys Ini cara membuatnya gampang banget Yang sebelah kiri ini hasil yang dipanggang pakai oven Yang sebelah kanan yang dipanggang pakai wajan ataupun teflon Oke langsung aja kita potong dulu ya pizzanya Kita potong dua miring seperti ini Oke sekarang kita bandingkan ya Ini pizza yang dipanggang pakai teflon ataupun pakai wajan tadi Keju mozarellanya bisa lumer Tapi menurut aku ini toppingnya gak terlalu matang ya Cuma keju mozarellanya aja yang bisa lumer Dan mulur panjang seperti ini Selain itu Kalau pizza dipanggang pakai teflon Berhubung pakai api kecil dan agak lama Jadi tekstur rotinya itu agak kering ya Tapi soalnya rasa ini dijamin enak banget Oke guys silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah Oke sekarang kita akan review pizza yang dipanggang pakai oven Nah ini berhubung tadi aku angkat duluan ya Bedanya aja 10 menit sama pizza yang di teflon tadi Jadi ini keju mozarellanya udah keburu dingin dan gak terlalu melar Nah kalau udah dingin gak terlalu melar ya guys Tapi kalau pakai oven ini toppingnya kepanggang dan benar-benar matang Selain itu rotinya juga tetap lembut Dibandingkan dengan pizza yang dipanggang pakai teflon tadi Tekstur rotinya kering sedangkan toppingnya gak terlalu matang Jadi kesimpulannya Kalau misalkan kalian mau bikin untuk cemilan keluarga di rumah dan gak punya oven Gak apa-apa ya kalian gunakan teflon ataupun wajian aja di rumah Tapi kalau misalkan kalian mau berjualan Aku sarankan dipanggang pakai oven aja Supaya hasilnya lebih maksimal Oke guys untuk harga jualnya Pizza roti tawar ini bisa kalian jual dengan harga 7.000 sampai dengan 8.000 rupiah Karena ini yang bikin mahal keju mozarella Selain itu bahan-bahan yang aku pakai ini komplit ya Dan ini dijamin rasanya enak banget Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah resep yang aku bagikan ini Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua